Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa ketemu lagi di kesempatan kali ini Semoga teman-teman youtube sehat tentunya dan sukses selalu di segala aktivitas Baik kali ini kita akan lanjut lagi untuk nyolder yang sudah ada tersedia di atas meja Kali ini saya kedatangan satu buah radio dari keluarga Kenwood TM281 Alfa Dengan aduan kerusakan ini secara tak sengaja PTT transmit terus ya Mungkin sudah sekitar 1 jam di atas mobil Itu kepencet sendiri sehingga mengakibatkan radio ini pada bagian low pass filter itu gosong Jadi langsung gosong dan berbau hangus pada radio Oke gimana jelasnya kita akan langsung aja eksekusi kita lihat dalamannya seperti apa Baik seperti ini ya bawahan PCB atau komponen yang di bagian bawah Kita langsung bersihkan dan analisa jalur mana saja yang bermasalah atau yang putus akibat terbakar Terima kasih telah menonton! Oke langsung kita bolongin aja PCB FR4 yang terbakar ya karena kalau PCB fiber Itu kalau sudah hangus akan mengandung arang Jadi harus kita bersihkan betul-betul dulu ya Nanti kita akan bikin lagi LPF yang baru pada PCB yang ditempel di bagian LPF nya Jadi kita harus bongkar dulu semua komponen LPF yang ada pada PCB bawaan pabrik Terima kasih telah menonton! memikirkan dan menonton! dan menonton! terima kasih telah menonton! Baik setelah setelah dikira bersih dan melepas komponennya yang ada pada PCB dan melihat juga jalur atau PCB yang terlepas kita siapkan PCB polos dan kita akan merakit ulang pada bagian lepas filter pada radio ini karena tidak mungkin lagi kita perbaiki pada PCB yang ada pada bawaan bawaan radio disini saya akan rakit ulang menggunakan PCB polos di bagian lepas filter kalau kita perhatikan ada beberapa komponen saja setelah output dari final module kita perhatikan service manual pada radio ini oke disini saya sudah mendownload ya service manual TM281alva nah disini kita sudah lihat bagian blok final dan LPF oke ini dia final module RF out disini ada strip line ya disini ada induktor induktor dilitan ini sudah ada action public sekitar 5tun ya 9,5tun ini 5tun ada 5tun lagi yang perlu kita perhatikan disini jalur ini ya setelah dioda suite atau antena suite ini kan ada dioda L407 atau dioda Mi407 dioda RF ini menuju receiver ada fuse disini ini menuju receiver jadi ini tidak boleh putus karena ini nanti akan menjadi antena antena pada receiver ya terus disini yang kita perhatikan ada kapasitor 18pf 1000pf terus lilitan 5tun kapasitor disini ada beberapa langsung ke antena ya dan disini saya tidak akan memasangkan lagi disini ada rangkaian apc voltage detector jadi ini fungsinya apc ini automatic power control untuk mengontrol apabila ada reflective power nanti atau SOR terlalu tinggi dia akan menurunkan secara otomatis ya untuk RF out yang ada pada final module jadi karena ini tidak berfungsi lagi saya akan mengeluarkan final ini hanya sebatas sekitar 30 watt atau 40 watt saja kerjanya jadi permintaan yang punya radio yang penting bisa memancar kembali dan tidak membeli atau tidak menukar komponen yang lain oke langsung saja kita eksekusi selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati induktor lulitan sesuai dengan servis manual kapasitor dioda RF itu tidak ada yang tertinggal kita cek lagi sambil memperhatikan skematik diagram nah radio ini siap kita uji dan kita akan membersihkan casingnya itu sudah ada arang semacam hangus dan pastikan juga PCB semuanya tidak ada yang berlebih ukurannya supaya nanti pas dipasangkan ke casing dan radio itu tidak ada yang macet atau dudukannya pas kembali seperti sedia kalah oke langsung aja kita pasang pada casing setelah kita bersihkan setelah terpasang PCB ke casing kita akan cek dulu final module ya sepertinya juga ada yang kena ya sebelah ini ada yang short PCB nya juga sudah menimbulkan bintik hitam jadi kemungkinan final module ini tidak akan saya kerjakan lagi dengan cara maksimal ya mudah-mudahan aja sebelahnya masih bagus ini karena dia menggunakan rangkaian pushbull di dalam itu ada dua buah MOSFET yang digandeng menjadi satu oke kita periksa kembali ini ini masih nyambung ya masih nyambung cuman ini rentan nyebrang ini RF nya karena PCB nya sudah ada yang gosong di block final oke kita akan coba bersihkan sedikit supaya tidak terjadi lagi RF yang nyebrang ke ground ya terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati oke setelah terpasang kita akan cek tegangan bias final tegangan yang ada sepertinya normal kita tes RF input pada final module oke ya eh kita akan langsung solder tegangan bias dan tegangan VCC pada RF module oke setelah terpasang semua kita akan uji radio ini langsung menggunakan dummy load ya untuk posisi awal low itu saya mendapatkan 4W pada low power setelah kita adakan tunang tuning kapasitor karena saya cerita ada kapasitor yang bocor melihat dari konsumsi arus ya tidak simpang lagi dengan power yang dikeluarkan jadi setelah tunang tuning saya mendapatkan power sekitar 30 40W saja ya pada posisi high dan menguji pada bagian receiver radio ini sepertinya sudah oke txrx dapat 40W pada high power receiver juga sudah bagus terus kembali oke demikian saja teman-teman youtube berbagi pengalaman perbaikan kenwood tm281 alpha rusakan pada lpf dan blok final baik terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah subscribe ke channel saya dan yang baru saja bergabung baru saja menemukan channel ini selamat bergabung salam kenal tentunya ya mudah-mudahan lain waktu kesempatan kita akan jumpa lagi pada video-video berikutnya terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih